Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo dan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob menggelar pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam kunjungannya Ismail menyampaikan terima kasih kepada Jokowi yang turut mendukung rencana Malaysia memperkuat penggunaan bahasa Melayu. Kunjungan ini merupakan kunjungan kedua Ismail setelah dilantik menjadi PM Malaysia pada Agustus 2021. Ada pun kunjungan dilakukan pada November 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan ini, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob menyebutkan Presiden Jokowi setuju memperkuat bahasa Melayu menjadi bahasa resmi kedua ASEAN. Selama ini bahasa resmi ASEAN adalah bahasa Inggris. Kendhati Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob sudah menyatakan Presiden Jokowi setuju mendukung penguatan bahasa Melayu. Namun Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priyansari Marsudi menjelaskan Malaysia baru sebatas menyampaikan usulan kepada RI. Sementara pemerintah RI belum memutuskan. Rumpun bahasa Melayu digunakan di Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Thailand Selatan, segala proses pemimpinan dan mekanisme perlindungan PDI akan dilaksanakan secara komprehensif oleh pihak-pihak yang berkaitan. Kita juga bersetuju dan berterima kasih kepada Bapak Presiden. Kerana bersetuju dengan Malaysia untuk memperkasakan bahasa Malaysia, bahasa Melayu yang merupakan bahasa serumpun. Iaitu bahasa serumpun. Bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Selatan Thailand, bahasa Melayu Champa di Kampuchea, bahasa Melayu di Filipina, bahasa Melayu di Singapura. Jadi kami berdua bersetuju, disiap bersedangan antarabangsa, saya seperti juga dengan Bapak Presiden akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara kita. Dan kita bersetuju jika kita bersama-sama memperkasakan bahasa rumpun Melayu ini, bahasa rumpun Melayu mungkin satu hari nanti boleh dijadikan sebagai bahasa ASEAN.